Halo, kembali lagi di channel G-Kris. Untuk video kali ini, gue bakalan bikin proses teaching atau EFSA di bilah pisau. Ini gue udah ada bilahnya, nanti gue bakalan bikin EFSA-nya, ada tulisannya ya. Cuma pake garam dapur. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini, biar gue tambah semangat berkreasi. Nah, untuk bahan-bahan dan alat yang digunakan, disini gue udah nyiapin kaki atau baterai 12V. Terus ada juga kabel, buat ngehantarin baterainya. Strum negatif positifnya, yang satu gue udah kasih ujung, di ujungnya gue kasih kuningan. Boleh pake tembaga juga. Terus ada kapas, ada lakban, kertas, ada garam, dan air secukupnya. Oke, langkah pertama, kita tutup dulu bagian bilah yang gak mau ke EFSA. Disini gue udah bikin. Bikin sebuah nama nih. Habil Ihwani. Ini yang punya pisaunya. Lalu kita tutup bagian-bagian yang gak ke EFSA-nya. Lalu si strum yang positifnya. kita jepit atau ikat di bagian pisa itu sendiri. Kalau gue kebetulan gak ada penjepit, jadi gue ikat aja disini. Lalu air garamnya kita larutkan menggunakan air. Nah, untuk kutub negatifnya, yang kita pasangin kuningan atau tembaga. kita, kita lapisin sama tisu atau kapas. Ini gue pake kapas. Yuk kita mulai. Pake kapasitasnya. Ayah. Ya, ayah. Ya. selamat menikmati 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 kalau pengen rapi pakai stiker yang di print ya kalau pengen rapi ini kan gue cuma pakai lakban yang gue bolong-bolongnya sendiri oke sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like dan subscribe mampir kembali di channel gue channel selanjutnya di video selanjutnya terima kasih bye